Saya siap-siap sukses panis, wilayah yang mampang, ganti masih di Jakarta. Bang, 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 Gubernur Jakarta bukan Gubernur Jabar ya? Ya, ya, ada dua kamer. Kalau berani kecil, tadi. Tujuk banget dengan asal dengan refund kamer. Mota ini nggak boleh didukung sama orang Jawa Barat. Keras, bang, bang, mau tanya lagi, bang. Menurut abang sosok panis itu kayak gimana, bang? Ya, baguslah, kita rekaan termawan, maikati juga. Gantenglah buat Jakarta berlanjut lagi. Yang paling mencintai Persija, itu panjang. Panis mencintai Persija ya. Yang paling dikangenin dari Panis. Yang paling dikangenin, apa ya. Ikut bareng kayak gini deh. Terima kasih. Terima kasih. Hai, kawan-kawan Barisan Akal Sehat. Kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Wah, menarik sekali kawan-kawan. Dan segala dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Buntut tidak diusungnya Anies Baswedan dalam konstelasi pilgub di DKI Jakarta telah menimbulkan situasi yang tidak disangka-sangka. Narasi untuk mencoblo semua paslon alias golput dan juga banyak beredar video-video penolakan masyarakat di DKI Jakarta kepada sosok Ritwan Kamil. Sepertinya tidak bisa kita pisahkan dari kondisi kekesalahan publik Jakarta terhadap apa yang sudah dilakukan oleh partai politik kepada Anies Baswedan. Ini tentu jika paslon berakal sehat, dia akan sangat merasa malu dengan apa-apa yang sudah dia lakukan maupun partai politik lakukan kepada dirinya pun terhadap rakyat DKI Jakarta. Kami kenal sosok Ritwan Kamil adalah orang yang berpikir rasional dalam politik. Dia mengerti bahwa tipologi rakyat ya begini-begitu dalam politik, dan kami yakin lubuk hati seorang Ritwan Kamil akan menolak dengan apa yang terjadi saat ini. Kendati dia memiliki pembenaran bahwa dalam politik segala cara sah untuk dilakukan, tetapi konflik batin akan terjadi pada dirinya atas publik Jakarta. Nah bagaimana kita melihat situasi ini ke depan, karena sampai September ini belum banyak penerimaan oleh masyarakat Jakarta ke sosok Ritwan Kamil. Apakah pilkada DKI Jakarta hanyalah ruang kompromi politik bagi elit dengan oligarki yang punya kepentingan besar di sana? Simak terus videonya. Penolakan Ritwan Kamil. Buntut atas penolakan semua partai terhadap sosok Anies Baswedan untuk diusung maju dalam pilkada DKI Jakarta ternyata konsekuensinya sekeras itu. Padahal jelas-jelas dalam logika politik kami, tidak diusungnya Anies Baswedan adalah bentuk keanehan bagi partai politik, baik oleh Kim Plus maupun PDIP. Kenapa begitu? Kita semua sama-sama tahu, figur Anies Baswedan di DKI Jakarta sungguh sangat melekat dan dianggap sosok pemimpin yang ideal untuk memimpin DKI Jakarta. Mulai dari sosoknya yang intelektual, sosoknya yang sederhana, sosoknya yang merakyat, sosoknya yang mengandalkan ilmu pengetahuan dalam mengelola tata kota baik secara fisik maupun secara pikiran, sosok yang agamis, dan sosok yang gentleman dalam menghadapi keluh kesah publik, serta yang paling penting tidak pernah membuat blunder dalam tindakan ucapan maupun pikiran. Figur semacam ini merupakan figur yang cocok untuk memimpin daerah sekelas Jakarta yang adalah ibu kota negara yang juga adalah jendela dunia dalam melihat Indonesia. Dan terlebih lagi, secara elektabilitas, Anies Baswedan tidak terkalahkan. Artinya, siapapun yang mengusung Anies pasti akan menang. Secara ringkas, kita bisa menilai bahwa sosok Anies Baswedan menjadi gubernur di DKI Jakarta kemarin betul-betul sangat tidak memalukan, baik di kancah lokal maupun internasional. Tetapi pertanyaannya, kenapa Anies tidak disusung oleh partai politik? Bukankah secara pragmatisme politik lebih enak mengusung sosok Anies Baswedan? Partai akan mendapatkan suara tambahan dari para pendukung Anies yang disebut oleh para buzzers sebagai anak-anak kabah. Dari sini kita bisa menilai bahwa sepertinya ada kepentingan lain yang lebih dari segedar untuk memenangkan partai. Tetapi ada kepentingan yang jauh lebih fundamental. Apakah ini berkaitan dengan upaya melanjutkan yang sudah digagalkan oleh Anies Baswedan, seperti proyek reklamasi dan lain-lain? Oligarki internasional berperan kuat di sini. Bagaimana menurut abang sosok panis itu kayak gimana bang? Ya bagus lah, kita nekan, termawan, baik hati juga, mantep lah buat Jakarta berlanjut lagi. Yang paling mencintai Persija, ini mantap. Panis mencintai Persija ya. Yang paling dikangenin dari Panis. Yang paling dikangenin, apa ya. Tapi pun bareng kayak gini deh. Tetapi yang ingin kami bahas disini adalah konsekuensi dari tidak diusungnya Anies Baswedan oleh partai politik. Tidak bisa dipungkiri, figur Anies Baswedan sangat kuat dan melekat bagi Rakyat Jakarta. Kedamaian dan ketentraman di jaman Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta sudah dinikmati oleh penduduk DKI Jakarta. Akhirnya apa? Sosok-sosok baru yang sekarang bertanding di DKI Jakarta ya pastinya mendapatkan banyak protes masyarakat. Banyak beredar video di mana Rituan Kamil ditolak masyarakat saat ingin berkampanye. Bahkan sekelas pemimpin Jatmania saja enggan untuk memilih calon yang saat ini tersedia. Karena mereka tahu bahwa mereka hanya akan memilih calon yang sekelas dengan sosok mantan gubernur Sutioso dan Anies Baswedan saja. Ini kan sungguh memalukan dan menjengkelkan bagi sosok Rituan Kamil dan Rano Karno. Bahkan tidak sedikit kita melihat seruan untuk golput di DKI Jakarta sebagai simbol perlawanan atau protes atas permainan picik elit politik kepada figur Anies Baswedan. Lantas setelah itu kita bisa sama-sama melihat bahwa dua calon tersebut berupaya untuk membucuk Anies menjadi tim sukses pemenangan mereka. Tentu dengan harapan agar masyarakat yang kontra dengan mereka berdua mau untuk kembali memilih mereka karena adanya sosok Anies Baswedan di belakang mereka ini. Sungguh disini kita bisa melihat ketidak bermoralan politik dilakukan oleh partai-partai politik pengusung dan figur calonnya. Lantas apa sebetulnya tujuannya ini? Yang jelas kita perlu ingat bersama-sama bahwa Jakarta ini terlalu besar namanya untuk dipermainkan oleh para maling politik. Jadi segala bentuk konspirasi politik yang akan dilakukan untuk melemahkan ibu kota negara beserta rakyatnya harus betul-betul dilawan. Karena Jakarta adalah kota perjuangan, Jakarta adalah simbol dari republik ini. Sangat penting bagi kawan-kawan semua untuk tetap siap dan mengamati segala gerak-gerik agar politik yang melenceng dari arah kebaikan. Dan mau mentumpil KUB DKI Jakarta, rakyat harus betul-betul bangkit dan kritis melihat semua ini. Jika kita bersepakat bahwa proses menyedurkan calon saja sangat problematis dan penuh intrik, maka proses politik dan output politik kawan-kawan di DKI Jakarta harus tegas dan berani bersatu untuk menentang apa-apa yang buruk. Katakan tidak kalau memang tidak, dan katakan iya kalau memang iya. Ingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan tidak ada satu hukum pun yang mampu menarang bentuk protes rakyat kepada calon pemimpinnya. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!